Inilah makanan sehat untuk jantung dan lambung Lambung dan jantung menjadi organ penting yang perlu dijaga Salah satu cara menjaganya adalah mengonsumsi makanan sehat untuk jantung dan lambung setiap harinya Namun bukan hanya asal makan saja, Anda juga perlu memperhatikan porsi supaya tidak terlalu berlebihan Mengonsumsi sumber makanan ini pun bisa menjaga diri Anda dari risiko penyakit yang menyerang jantung dan lambung Jika tidak dicegah, penyakit yang menyerang organ ini bisa mengancam nyawa Karena itulah mulai pola makan dengan mengonsumsi makanan yang disarankan Berikut adalah beberapa makanan sehat untuk jantung dan lambung Yang pertama, sayuran hijau Bukan tanpa alasan sejak kecil selalu disarankan untuk mengonsumsi sayuran hijau Sebagian besar sayuran berwarna hijau mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh Secara spesifik, sejumlah sayuran hijau mengandung vitamin K yang baik untuk pembuluh darah sekaligus mempercepat pembekuan darah saat terluka Sejumlah penelitian juga menyebutkan bahwa mengonsumsi sayuran hijau bisa menurunkan risiko penyakit jantung 2. Alpukat Alpukat merupakan salah satu buah yang punya banyak manfaat untuk tubuh Sebuah studi menyebutkan bahwa mengonsumsi alpukat bisa membantu menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh Pada akhirnya kondisi ini baik untuk kesehatan jantung Selain itu, alpukat juga mengandung potasium yang baik untuk kesehatan jantung Kandungan potasium dalam satu buah alpukat bisa mencapai 975 mg atau setara dengan 28% dari kebutuhan harian tubuh Mengonsumsi potasium sebanyak 4,7 gram per hari pun bisa menurunkan tekanan darah sekaligus risiko penyakit struk 3. Buah beri Buah beri merupakan sumber antioksidan yang cukup tinggi Kandungan ini dapat melindungi tubuh dari stres oksidatif dan peradangan yang menyebabkan penyakit jantung Selain itu, mengonsumsi buah beri juga bisa menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL Anda pun bisa mengonsumsi buah beri bisa dijadikan camilan sehat yang tidak membuat perut kembung Selain itu, jenis buah yang satu ini juga rendah kalori 4. Biji-bijian utuh Biji-bijian mengandung banyak serat untuk bakteri baik di usus Sebuah studi menunjukkan bahwa mengonsumsi biji-bijian dapat meningkatkan pertumbuhan B.V. do bakteria, laktobasili, dan bakterodietes dalam saluran cerna Di samping itu, biji-bijian juga cukup mengenyangkan sehingga mencegah Anda untuk makan berlebihan Mengonsumsi biji-bijian utuh juga membantu mengontrol kadar kolesterol dalam tubuh dan menurunkan tekanan darah Selain itu, kandungan dari biji-bijian juga menurunkan risiko diabetes dan penyakit jantung 5. Minyak Ikan Minyak ikan mengandung asal lemak omega 3 yang bisa merodakan peradangan dalam tubuh Kandungan ini tentunya sangat baik untuk saluran pencernaan sekaligus kesehatan jantung Anda Anda bisa mendapatkan makanan ini dari ikan berlemak seperti salmon dan makerea Dalam sebuah penelitian, konsumsi asal lemak omega 3 bisa memberikan efek probiotik dalam usus Penelitian ini meminta para respondennya mengonsumsi suplemen omega 3 selama 6 bulan untuk melihat efeknya pada tubuh Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!